Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, menyalurkan bantuan stimulan kepada petani di Jawa Tengah yang terdampak bencana banjir. Bantuan itu diberikan sebagai salah satu langkah penanggulangan bencana banjir tahun 2023 yang juga berdampak pada pertanian. Kegiatan penyaluran bantuan dilaksanakan di halaman kantor kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan mengundang seribu orang perwakilan petani se-Jawa Tengah. Di antaranya berasal dari Pekalongan, Grobogan, Kendal, Kudus, Pati, Jepara. Kepala BNPB, Legend TNI Suharyanto dalam laporannya mengungkapkan, pada tahun 2023 terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir. Dalam kegiatan itu, bantuan diberikan secara simbolis kepada 750 petani, dengan besaran bantuan masing-masing sebesar 8 juta rupiah per hektare. Bantuan tersebut ini merupakan biaya produksi yang diperlukan agar para petani terdampak bisa menanam kembali di tahun 2024. Presiden Jokowi berkesempatan menyerahkan secara simbolis bantuan kepada 10 orang petani. Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa di tahun 2023 terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir. Total lahan terdampak adalah 48.7012 hektare, jumlah pertanian yang terdampak sejumlah 57.053 orang. Dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari peristiwa gagal panen tersebut mencapai 412 miliar Rp449.544.680. Untuk Provinsi Jawa Tengah kami laporkan untuk puas lahan rusuh yang terdampak seluas 16.321 hektare. Ada pun jumlah pertaniannya yang terdampak sejumlah 600, pulangin 6.431 orang. Dan di hadapan Bapak Presiden ini kami hadirkan sebagian masyarakat atau pertanian terdampak dari 8 kabupaten kota di Jawa Tengah yaitu Pekalongan, Grobogang, Kendal, Kudus, Rebes, Pati, Jepara, dan Lemak sejumlah 750 orang. Presiden Jokowi dalam sambutannya berharap bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa membantu petani agar tetap semangat menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri, para Kepala PNBD, Pak Suwarianto, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Pekalongan, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, selamat sore. Saya senang pada sore hari ini telah mulai diberikan, hanya di Jawa Tengah itu kurang lebih nanti diberikan kepada 6.000 petani untuk 16.000 hektare yang tahun kemarin pusuh karena kebanjiran. Benar? Berarti yang hadir di sini kebanjiran semuanya, sawahnya. Oleh sebab itu, agar segera dilakukan penanaman kembali, biaya produksinya sebagian diganti oleh pemerintah. Besarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jindra Suwarianto, 1 hektarnya 8 juta. Tadi ada yang dapat 154 juta, tetapi untuk kelompok 70 petani berarti kira-kira itu. Bantuan kepada petani disalurkan melalui bank himbara secara utuh tanpa dikenakan biaya apapun dilaksanakan sesederhana mungkin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!